Terima kasih telah menonton Pembangun dua hunian rumah sekaligus Saat ini, Feral mengaku sedang menanti proses pembangunan rumahnya yang berada di kawasan Jagaraksa dan Sentul Rumahnya yang terletak di Jagaraksa menjadi rumah pertamanya yang sempat ingin dijual seharga 10 miliar rupiah Namun, kini dia sedang merenovasinya dengan desain yang keren dilengkapi dengan fasilitas lift Berikut ini popmama.com bagikan fakta-fakta Feral Bramasta renovasi rumah di Jagaraksa melalui video yang diunggah pada video Youtube channel Feral Bramasta Kira-kira akan seperti apa ya rumahnya? Di bagian samping rumah Feral Bramasta terdapat sebuah lahan kosong yang sebelumnya ialah garasi dan tidak ada bangunan di bagian belakangnya Dalam proses renovasi ini, bagian belakang rumah tersebut dibuat bangunan baru Bangunan barunya akan menjadi akses masuk ke entertainment room, seperti ruang gym, karaoke, dan area barbek Aksesnya sendiri menggunakan sebuah tangga kecil Pada area kolam renangnya juga ditambahkan sebuah ruang baru, yakni ruang untuk bilas Ruang bilas tersebut tepat berada di salah satu sudut kolam renang dengan bangunan sepetak Di sekitar kolam renang juga terdapat akses tangga luar untuk menuju hingga rooftop Jadi, tamu yang datang bisa menggunakan akses tangga tersebut tanpa masuk ke dalam rumah Luas bangunan rumah ini sebesar 850 meter persegi dengan 4 lantai Bagian dalam rumah tersebut juga akan dilengkapi dengan fasilitas lift Fasilitas tersebut mempermudah dalam akses dari basement hingga ke area rooftop Tak hanya lift, tepat sebelahnya juga terdapat akses tangga Beberapa sisi dinding di rumah Feral Bramasta akan menggunakan material kaca Terutama area yang berhadapan langsung dengan outdoor Kaca yang digunakan menggunakan kaca khusus, yakni kaca riben Kaca riben sendiri memiliki kemampuan untuk menahan sinar matahari Sehingga dari dalam tetap terasa adem meskipun menggunakan kaca Menuju area lantai 2, akan terdapat fasilitas entertainment room dan beberapa kamar tidur Untuk entertainment roomnya meliputi home theater dan meja biliar yang dibangun pada area baru Salah satu sisi dindingnya juga akan menggunakan material kaca Di lantai 2 juga akan terdapat kamar pribadi Feral Bramasta yang dilengkapi dengan area penunjang lainnya Seperti kamar mandi dan wardrobe Kamar mandinya sendiri menjadi ruangan yang paling besar di rumah tersebut Berencana untuk menikah, Feral membuat wastafel kamar mandinya menjadi dua bagian untuk sang istri nanti Di rumah tersebut terdapat 3 kamar yang masing-masing dilengkapi kamar mandi Feral Bramasta juga membangun rooftop di lantai paling tinggi di rumahnya Rooftop tersebut akan menjadi tempat kumpul bersama teman-temannya karena area tersebut merupakan area merokok Kehadiran rooftop tersebut membuat rumah Feral menjadi bangunan tertinggi antara rumah-rumah lainnya Dari rooftop tersebut juga terlihat tanah kosong yang rencananya ingin dibeli Feral dan dibangun Gore Badminton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!